jumpa ofum bentukannya begini bu, nah ini kecil sih bu, cuman diperbesar ini dia sel induk nih, disini sudah ada Nur Muhammad di setiap tubuh manusia nanti dia berbelah-belah makanya sel induk itu setelah berbelah-belah menjadi sel yang banyak ya, banyak ini teorinya ya, kita gak usah hafalin cuman saya mau bilang bahwa ini ada landasan ilmiahnya next lagi jadi, ada dokter Korea yang mencoba ngambil sel induk jantung seseorang, ini jantung orang udah mau rusak, diambil sel induknya lewat sum-sum tulang belakang itu susah banget loh bu ini stem cell dicari, mana sel induknya baru dimasukin lagi bersihin, masukin lagi sehingga jantung yang selnya rusak jadi bagus yang unik adalah jadi ada sebuah wawancara di Al Jazeera channel, dokter Korea yang tadi dipertemukan dokter dokter Raja Arab yang juga atas orang sufi dan mereka berkesimpulan sel induk itulah Nur Muhammad SAW jadi ini bukan kata Isa ya bu ini penelitian dari dokter-dokter yang juga sufi dan ternyata ngambil sel induk itu sudah ada sejak naman Ibn Sina Afi Sina maaf ya bu nah terus ternyata di mana sel induk itu kalau kita mau cari ada di placenta bayi makanya sekarang ada budaya placenta disimpan untuk dijaga stem cellnya besok-besok yang punya placenta sakit diambil dari situ dan gak cuman punya dia saja omnya keluar adeknya tantenya dari ayah dari ibu juga bisa ambil apalagi penyakit autoimun bisa ambil dari situ disimpannya di suhu minus 1956 derajat untuk menjaga kualitasnya namun itu berbayar ibu yang paling murah 60 juta sampai 300 jutaan belum biaya tahunan maintenance-nya bisa bu namun memang harus ada ikhtiar dananya dan juga kalau diambil masukin ke tubuh itu sakit ya makanya ibu-ibu zaman dulu placentanya ditanam karena gak tahu untung ada sedikit tuh pusatnya tali pusat eh jaman dulu kan ibu-ibu tali pusat di simen kan bu kalau anaknya demeng dilendem air anget diminumin anaknya kan ternyata itu betul kemana bu tali pusat anak ibu saya ada alhamdulillah cuma ilmu ini belum punya dulu jadi waktu sakit tetap aja dikasih para sedangmu ibu saya sudah bilang eh rendam itu tali pusatnya anakmu ibu saya ada orang Makassar kan rendam itu tali pusatnya anakmu kasih minum saya gak faham kenapa sih nah baru sekarang pernah denger gitu bu makanya kita gak boleh ya menentang omongan-omongan orang tua nenek moyang terima dulu kita teliti ya nah sekarang sekarang ya mampukah kita membangkitkan nur muhammad soleil wassalam dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita ada cara lain selain kita simpan kenapa tadi kan sudah sepakat cahaya kita dari nur cahaya yang keluar dari tubuh kita dari nur muhammad nah sekarang bagaimana menyambungkan cahaya kita dengan nur muhammad cahaya muhammad dan sekarang rasulullah sudah ya telah tiada tentu ruhnya ya next itulah maka salah satu dari jutaan ya jutaan yang tersirat dari ayat ya quran al azab 56 bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malah ikatihi yusollu na'alan nabi terus apa lagi ya ayuhan lazina amanuh yusollu alaihi wassalimu tasliman kenapa sih disuruh dulu kita patuh karena di quran kita ikuti terus sekarang buah kepatuhan kita itulah diteliti bahwa kalau kita salawat stem cell di dalam tubuh kita nyala karena tubuh kita itu dari stem cell stem cell itu dari nur maka kalau ibu jantungnya agak sakit ya jangan cepat-cepat minum obat dokter dulu langsung allah wa salli wa sallim lasilina muhammad allah wa salli wa salli kenapa harus diulang-ulang stem cell agak di dalam tubuh ini jantung segera itu di agak dalam jadi harus diulang-ulang kok bisa sampai di jantung tadi lewat sistem sarap yang membawa salawat kita dan harus diulang-ulang supaya apa kena stem cellnya kalau stem cell kena bu sel yang rusak digantikan maka ibu kalau lutut sakit juga ya tadi suruh apa kalau supaya kita tidak ngilung-ngilung suspiciousnya ha Allahu Akbar subhanallah allah ma gas ya bu makanya tadi saya bilang kalau watak ibu lagi angot-angotan baca salawat Itu anak ibu lagi angot-angotan Ibu ya, punya anak SMP Kita bulan lalu udah belajar kan Nggak bisa sembarangan ngomong sama anak SMP kan Mending ibu belay-belay kepalanya Pas dikenak wataknya Jangan dikit-dikit Nasihatin anak lewat mulut Anak SMP Lewat mulut, dia reject Mending kita bacain salawat Sini sayang, ibu aku sebel banget Sakit kepala ya? Sini ibu pijetin Begitu juga suami kita Kalau ibu disuruh minta pijat dia Kesempatan Allah Masjid Betul Ya Allah Dan selain dia bekerja di tubuh kita Ibu Cahaya kita kan ada di Nur Muhammad Cahaya kita kan berpendar kan Yang tugasnya membawa doa Membawa niat Tapi pada saat ibu Allah Masjid Itu sinyal saya jumpa Rasulullah Kita salawat bu Lagi Lagi Ya Allah ibu Itu stem cell kita semua seneng Kemudian sinyal kita bawa Salawat kita sampai Rasulullah Itu makanya Rasulullah kenal kita bu Badan kasar kita dirumil Tapi badan bioplasmi kita jumpa Rasulullah Gak mungkin gak ada sebuah mekanisme Yang membuat Rasulullah kenal semua umatnya Ternyata lewat salawat itu Apa yang datang? Sinyal Ruh Nur Tadi ini salawat kita bu Rasulullah langsung tahu Oh ini ada Aisyah Dahlan datang Ada Ibu Yanti Iwan datang Ada Bunda Ineka datang Yang ikut salawat tadi ya Yang tadi diam aja enggak Paham? Makanya mengapa buka doa dengan salawat? Supaya apa? Sinyal kita sampai lapisan langit ketujuh Karena disepakati oleh ulama Ruh Nabi Ruh Rasul Ruh orang beriman Disimpan Allah Pada saat alam barzah ini Di lapisan langit ketujuh Jadi kalau ibu mau doa Mengapa kita diminta salawat Agar sinyal kita dibuka dulu oleh Allah Sampai langit ketujuh Panjang enggak bu? Orang 4G aja panjang Apalagi sampai langit ketujuh Ibu punya anak dimanapun Di belahan bumi ini Kalau ibu sudah buka doa dengan salawat Sampai sinyal ibu tempat itu Kalau buatan manusia 4G Kita 4G 40 bu Paham ya bu? Keren kan? Maka dengan salawat itu saja Kita sudah dapat syafaat di dunia Dibantu oleh Allah Lewat perantara nabinya Untuk kita memanjangkan sinyal kita Untuk apa sih? Emang di dunia untuk apa bu? Saling memberi pesan Nah kenapa ibu pegang terus itu gadget? Untuk saling membeli pesan kan? Padahal manusia adalah gadget alam semesta Kita enggak ada gadget enggak usah takut bu Kita bayangin aja wajah siapa Bicara sama dia Sampai bu Tergantung dia lagi tidur apa enggak? Tapi kalau ibu doain anak atau doain suami Ibu dialog sama suami Ya Allah Sampaikan salam rinduku untuk suamiku Sebut namanya bu Prianto bin Sismadi bin Parto di Mulyo Oh harus panjang Kalau prianto aja ada seribu prianto di dunia ini Nanti dapat semua kan? Nah itu bu Saat itu juga suami kita Kalau dalam keadaan relax Ada kuncinya ya Keadaan relax Dia terima Kalau dia keadaan tegang Kadang enggak terima Dia relax Tapi enggak usah juga sampai rumah Ayah Rasah enggak tadi aku salamkan rindu Enggak usah juga begitu Ngapain sih check and check? Kepo banget Kemudian Makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Meminta kita bersalawat Salah satunya Barang siapa membaca salawat Untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali Dan pada waktu sore sebanyak 10 kali Maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat Enggak mungkin ada mekanisme Yang tidak menghubungkan kita dengan Nabi saat ini Apa itu? Badan bioplasmi kita Sinyal kita Ya Allah Bahkan salah satu hadis Rasulullah Mengatakan Kalau ada hambaku bersalawat Ruhku kembali lagi ke jasadku Dan menjawabnya Makanya kalau kita lagi di ra'odah bu Itu dekat sekali sama Robi Baik jasad dan ruhnya Mau ke sana bu? Yuk Insya Allah ya Luar biasa ya